Kasus Vina Cirebon semakin terang-benderang dengan munculnya bukti chat hasil ekstrasi handphone milik Vina. Namun, bukti chat tersebut ternyata masih memiliki kejanggalan. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan jika dirinya memiliki bukti chat Vina. Ia menyoroti dua chat yang terdapat di kolom 55 dan 58 dalam bukti tersebut. Edwin menjelaskan bahwa hasil ekstraksi ini menunjukkan perbedaan waktu 7 jam dibandingkan dengan waktu aslinya, karena merujuk pada waktu dunia atau UTC. Kalau dikonversi ke waktu Indonesia, yang merupakan waktu dunia atau UTC, ada perbedaan 7 jam. Jadi, pukul 22 lewat 14 menit 10 detik, Vina mengirim SMS kepada Widi yang mengajak untuk keluar jalan-jalan dan menawarkan untuk dijemput jika mau, katanya. Pada pukul tersebut, Vina mengirim pesan kepada Widi menawarkan ajakan untuk keluar. Namun, ada satu chat yang janggal setelah pesan tersebut. Wah ada di mana pagi ya? Isun udah di rumah Widi, tulis pesan itu. Dalam ekstraksi handphone, waktu chat tersebut tercatat pada pukul 18 lewat 3 menit 4 detik, 27 Agustus 2016. Artinya, pukul 1 WIB pada minggu, 28 Agustus 2016, ponsel Vina masih menerima SMS dari Mega. Widi dan Mega mengaku mereka masih mengirim SMS bertubi-tubi ke nomor tersebut setelah melihat Eki dan Vina mengalami kecelakaan. SMS itu dikirim dari rentang waktu pukul 23 WIB hingga pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Nelepon gak diangkat dan tidak aktif. SMS terus menerus ke HP Vina, kamu di mana? Aku gak langsung bilang, kamu kecelakaan. Pakai nomor Mega iya, pakai nomor aku iya, kata Widya Sari. Sekitar pukul 00.30 WIB, Widya dan Mega mencoba menelepon handphone Vina. Telepon pertama tidak aktif, telepon kedua aktif namun tidak diangkat, dan telepon ketiga diangkat tetapi tidak ada yang bicara. Barulah saat telepon keempat, ada seseorang yang berbicara menggunakan handphone tersebut dan mengabarkan dari Polsek Talun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.